BUM 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 Saat mereka berenam bertarung, kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran itu menghancurkan bumi. Ruang bawah tanah terus-menerus terkoyak. Jika ruang bawah tanah tidak disegel oleh empat bendera leluhur kuno, tingkat serangan ini akan menghancurkan seluruh ruang bawah tanah. Seiring waktu berlalu, leluhur Ciri dan yang lainnya secara bertahap menekan leluhur Wentian. Namun, Ye Chen Feng tidak memiliki sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, dia mengungkapkan rasa khawatir yang mendalam. Dia khawatir Dewa Pedang akan merasakan perubahan di luar makam pedang dan tiba-tiba muncul. Begitu setengah langkah Void God Realm Sword God tiba, dia mungkin langsung membalikkan situasi dan membawa bahaya fatal bagi mereka. Senior Dao Su, Senior Eternal Ancient, Heaven Punishing, Evil Tree Bay, aku punya beberapa pil di sini yang dapat meningkatkan kekuatanmu untuk sementara, tetapi efek sampingnya luar biasa. Apakah kamu bersedia meminumnya? Meskipun serangan leluhur Wentian ditekan, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan pembuluh darah leluhur. Jadi, mereka tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Oke, berikan kepada kami. Shen Dao Su dan tiga lainnya juga jelas tentang konsekuensi menunda pertempuran. Mereka segera berbalik dan menelan empat pil hitam yang dikeluarkan Ye Chen Feng tanpa ragu-ragu. Meminjam kekuatan pil, mereka dengan paksa menstimulasi potensi dalam tubuh mereka dan sekali lagi menyerang leluhur mencari surga. Setelah merangsang potensi tubuh mereka, kekuatan pertempuran Shen Dao Su dan yang lainnya sangat dekat dengan alam dewa kekosongan setengah langkah. Mereka tidak segan-segan menggunakan serangannya untuk terus melukai leluhur Wentian. Bentuk iblis surgawi, seratus prajurit pertempuran dewa surgawi. Saat luka-lukanya terus memburuk, leluhur Wentian mengaktifkan kekuatan garis keturunan terkuatnya dan berubah menjadi tubuh iblis surgawi yang kuat. Dia mengendalikan domain surgawi untuk membentuk ratusan senjata berbeda dan menyerang leluhur Ciri dan yang lainnya. Eclipse Royal Wheel, hancurkan untukku. Leluhur Ciri dan Eclipse Royal Wheel menyatu bersama dan berubah menjadi terik matahari dengan api hitam. Menghadapi seratus prajurit pertempuran dewa surgawi yang menakutkan, leluhur Ciri menghancurkan satu demi satu senjata. Sementara leluhur Crimson Sun menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengguncang seratus senjata pertempuran dewa surgawi, kelompok empat orang Shen Daoxu mengaktifkan senjata leluhur mereka pada saat yang sama dan menggunakan gerakan pembunuhan terkuat mereka untuk membombardir tubuh leluhur Wentian. Retakan muncul di tubuhnya saat darah dalam jumlah besar menyembur keluar secara tak terkendali. Darah leluhur jahat, perbaiki. Dengan tubuhnya yang terluka parah, Ash Heaven Ancestor segera mengaktifkan garis keturunan utama lainnya di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak dan menyembuhkan luka-lukanya. Darah jahat leluhur, Wentian Zhu ini sebenarnya memiliki garis keturunan teratas ras jahat yang mengalir di tubuhnya. Merasakan kekuatan garis keturunan ras jahat, alis Ye Chen Feng berkerut. Dengan darah leluhur-leluhur jahat, Ash Heaven Ancestor memiliki tubuh yang abadi. Ingin membunuhnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Ye Chen Feng bukan satu-satunya dengan ekspresi serius. Leluhur ciri dan yang lainnya juga merasa terganggu. Namun, mereka tidak memperlambat serangan mereka. Sebaliknya, mereka mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang Wentian Zhu dengan sekuat tenaga, menekan serangannya. Semuanya, tidak masalah jika kamu tidak bisa membunuh Ash Heaven Ancestor. Selama kamu bisa melukainya dan melemahkan kecakapan bertarungnya, pohon dewa Primal Chaos akan bisa melahapnya. Ancestor Heaven As terlalu menakutkan. Jika Primal Chaos Divine Wood ingin menahannya, itu harus melemahkan kekuatan pertempurannya menjadi leluhur Dao Bintang 6. Serahkan pada kami. Mendengar pesan Ye Chen Feng, mata leluhur ciri dan yang lainnya berbinar. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terus menyerang, terus merusak tubuh Wentian Zhu. Segera, tubuh Wentian Zhu sekali lagi dirusak oleh serangan gabungan dari leluhur ciri dan yang lainnya. Dia terpaksa terus mengaktifkan darah leluhur-leluhur jahat untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Meskipun darah leluhur-leluhur jahat dapat langsung memperbaiki tubuhnya, setiap perbaikan akan sangat melemahkan kekuatannya. Perlahan, Wentian Zhu tidak mampu menahan serangan sengit leluhur ciri dan yang lainnya. Dia ingin keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Huff, aku akan membunuhmu dulu. Wentian Zhu merasa bahwa meskipun Ye Chen Feng tidak kuat, statusnya tidak rendah. Dia bersiap untuk menyandera dia untuk mengancam leluhur ciri dan yang lainnya. Cheng Feng, hati-hati. Leluhur ciri dan yang lainnya tegang ketika Wentian Zhu menahan serangan gabungan dari semua orang dan terbang menuju Ye Chen Feng tanpa ragu-ragu. Pengendalian peralatan dao, mata naga leluhur. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan Wentian Zhu. Dia menyalakan darah Grand Miss dan menggunakan Dao of Equipment Control, mengaktifkan kekuatan terkuat dari mata naga leluhur. Jutaan sinar ditembakkan, menembus ke arah Wentian Zhu. Kecepatan Wentian Zhu sangat dipengaruhi oleh serangan tiba-tiba dari mata naga leluhur. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan mengelak ke samping dengan kecepatan ekstrim, menjauhkan diri dari Wentian Zhu. Boom, boom, boom. Leluhur Ciri dan yang lainnya yang mengejar Wentian Zhu mengambil keuntungan dari saat dia menghancurkan mata naga leluhur untuk meluncurkan serangkaian serangan sengit. Sekali lagi, tubuhnya hancur, memaksanya untuk terus membakar darah leluhur jahat untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Hancurkan leluhur ini. Setelah mengalami teror mata naga leluhur, Wentian Zhu yang menderita kerugian besar menyerah untuk mengejar Ye Chen Feng. Dia menyerang ruang dengan seluruh kekuatannya, ingin merobeknya dan meninggalkan tempat ini. Namun, ruang ini tidak hanya dibatasi oleh sepuluh bendera leluhur kuno, tetapi juga ditekan oleh kayu dewa Primal Chaos. Wentian Zhu tidak dapat merobek dinding luar angkasa dan pergi dalam waktu singkat. Wentian Zhu, hentikan perjuangan sia-siamu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Leluhur Ciri membentuk domain Scarlet Sun lagi dan menyerang Wentian Zhu, dengan paksa menjebaknya di domain Scarlet Sun. Ketika Wentian Zhu mengangkat domain Surga untuk secara paksa mencabik-cabik leluhur Ciri, Shen Daoxu dan yang lainnya mengaktifkan kekuatan senjata leluhur, merobek domain Surga yang retak dan membombardir tubuh Wentian Zhu. Waktu berlalu. Mereka berenam bertarung sengit selama lebih dari dua jam. Ye Chen Feng menemukan bahwa Dewa Pedang belum muncul. Ini membuat Ye Chen Feng diam-diam lega. Setelah lebih dari dua jam pertempuran sengit, tubuh Wentian Zhu dihancurkan tujuh kali oleh leluhur Ciri dan yang lainnya. Jika bukan karena darah leluhur jahat terlalu menentang Surga, dia akan terluka parah. Namun, setelah membakar darah leluhur jahat berkali-kali, kekuatan Wentian Zhu sangat berkurang. Dia tidak lagi dapat menggunakan domain Surga, dan kekuatannya perlahan turun ke level leluhur Surga Bintang 6. Akhirnya, ketika leluhur Ciri tidak segan-segan bergabung dengan Dis Eclipse Sun Royal untuk melancarkan serangan fatal, tubuh Wentian Zhu meledak lagi. Kesempatan Bagus Memanfaatkan kesempatan ketika tubuh Wentian Zhu meledak, Ye Chen Feng mengendalikan kayu primal Chaos Divine untuk memperluas puluhan ribu akar lima warna ke dalam tubuh Wentian Zhu yang rusak dan dengan gila melahap tubuh dan garis keturunannya yang rusak. Meskipun Ye Chen Feng masih memiliki otak anak Soul Devorer, nilai Sword God lebih besar dari Wentian Zhu. Ye Chen Feng bersiap untuk menyerahkan otak anak itu kepada Dewa Pedang. Dua garis keturunan yang hebat, hancurkan untukku. Wentian Zhu, yang terluka parah dan tidak dapat menggunakan domain surga, terus-menerus memobilisasi dua garis keturunan besar di tubuhnya, mencoba menghancurkan akar lima warna di tubuhnya yang rusak. Namun, lukanya terlalu parah. Kekuatan dari dua garis keturunan besar tidak bisa menghancurkan akar lima warna sama sekali. Pada saat ini, leluhur Qi Ri dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama, menekannya dan melemahkan kekuatan tempurnya. Tidak, segera hentikan. Kekuatan pertempuran Wentian Zhu dilemahkan secara ekstrim oleh leluhur Qi Ri dan yang lainnya. Tubuh dan garis keturunannya terus-menerus dilahap oleh primal chaos di Fine Wood. Jian Yi, apa yang kamu lakukan? Cepat dan selamatkan aku. Jian Yi, jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Suara Wentian Zhu menembus awan dan menghancurkan batu, menghancurkan ruang. Namun, Dewa Pedang Misterius masih belum muncul. Perlahan, garis keturunan Wentian Zhu menjadi lebih tipis dan tubuhnya menjadi lebih lemah. Akhirnya, dia ditelan oleh primal chaos di Fine Wood. Setelah melahap setengah langkah M3 Trilom leluhur Wentian Zhu, primal chaos di Fine Wood bersinar dengan cahaya ilahi lima warna yang menyelaukan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, lahirlah 13 buah dewa primal chaos yang sangat berharga. 1912 Sukses! Akhirnya aku melahap progenitor Wentian. Ye Chen Feng menghela nafas lega saat dia melihat 13 chaos di Fine Fruit yang terbentuk dari chaos di Fine Wood. Dia tersenyum tipis. Dengan bantuan primal chaos di Fine Wood, mereka berhasil membunuh leluhur alam nihiliti gat setengah langkah Wentian Zhu. Namun, Shen Daoxu dan tiga lainnya, yang telah mengonsumsi pil obat kuat dan merangsang potensi tubuh mereka, merasa bahwa tubuh mereka ditarik berlebihan. Jika mereka tidak bisa pulih, itu akan sangat mempengaruhi rencana mereka untuk menekan Dewa Pedang. Terlebih lagi, Dewa Pedang belum muncul saat progenitor Wentian dalam masalah. Ini membuat semua orang curiga bahwa Dewa Pedang sedang mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Dewa Kosong dan tidak bisa datang untuk membantu. Jika Dewa Pedang benar-benar menerobos ke alam Dewa Kosong, konsekuensinya akan terlalu mengerikan. Ini empat chaos divine fruit untukmu. Setelah mengkonsumsinya, kamu seharusnya bisa memulihkan tubuhmu yang terlalu banyak ditarik. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia memetik empat buah Dewa Kekacauan yang sangat berharga dari kayu Dewa Kekacauan dan memberikannya kepada Shen Daoxu dan tiga lainnya. Dia juga memberikan satu kepada Red Sun Patriarch. Ini, ini, ini adalah kekuatan wilayah. Setelah mengonsumsi buah Dewa Kekacauan, Shen Daoxu dan tiga lainnya terkejut menemukan bahwa buah Dewa Kekacauan memelihara kekuatan wilayah yang sangat berharga. Jika mereka diberi waktu untuk memahaminya dengan benar, mereka mungkin dapat mengambil langkah yang paling sulit dan berkultivasi ke alam Dewa Kosong setengah langkah. Matahari Merah Senior, serahkan dunia luar padaku. Cepat pergi ke alam semesta untuk menyempurnakan buah Dewa Kekacauan dan bersiap untuk pertempuran terakhir dengan Dewa Pedang. Dengan itu, Ye Chen Feng mengirim Patriark Matahari Merah dan yang lainnya ke alam semesta tingkat kelima sehingga mereka dapat dengan cepat menyempurnakan buah Dewa Kekacauan dan memahami kekuatan wilayah yang dipelihara oleh buah Dewa Kekacauan dalam aliran waktu yang dipercepat 30 kali lipat. Mereka harus bersiap untuk pertempuran terakhir dengan sekuat tenaga. Sepuluh bendera leluhur, tutup nadi leluhur. Setelah membunuh progenitor Wen Tian, Ye Chen Feng segera mengendalikan sepuluh bendera leluhur untuk bergabung satu sama lain dan membentuk segel kuat yang diperpanjang terus-menerus. Itu dengan paksa menyegel bagian dari segel Balai Dewa Pedang dan meninggalkan dua embryo primitif dao di belakang sehingga mereka dapat melahap kekuatan pembuluh darah leluhur dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, embryo dao primitif Ye Chen Feng telah mencapai tingkat leluhur dao bintang 5. Jika dia ingin menerobos ke tingkat leluhur dao bintang 6, dia harus melahap pembuluh darah leluhur dalam jumlah yang sangat besar dan tidak akan dapat menerobos dalam waktu singkat. Desir. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia mengendalikan sayap abadi untuk mengepak dengan cepat, dan di ruang bawah tanah yang kacau, dia terbang keluar dari celah bawah tanah sedalam ribuan meter dan muncul di gundukan pedang. Dia terbang ke kedalaman gundukan pedang dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mencari dewa pedang. Makam pedang adalah area terlarang di aula pedang surgawi. Itu dipenuhi dengan larangan yang kuat. Banyak larangan sangat kuat. Dengan kekuatan Ye Chen Feng, tidak mungkin menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Bak penelan ruang, terserah padamu sekarang. Ye Chen Feng tidak membuang energinya untuk menghindarinya. Dia memanggil space wallower dan memintanya untuk menggunakan kemampuan khususnya untuk melahap mantra pembatasan ruang yang kuat satu demi satu. Kemudian, dia tiba di kedalaman makam pedang. Iya, formasi pedang batu lainnya. Ketika dia tiba di kedalaman makam pedang, Ye Chen Feng diblokir oleh formasi yang dibentuk oleh 108 pedang batu. Melalui aura destruktif yang dipancarkan oleh pedang batu, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengambil risiko untuk memanggil kedua Sword Soverein dan meminta mereka untuk membantunya memecahkan formasi. Mystic Sword Soverein, Sky Sword Soverein, aku akan memberimu dua pilihan terakhir. Entah kamu tunduk padaku selamanya dan menghancurkan formasi pedang batu di depanmu, atau kamu kembali ke sisi dewa pedang dan menjadi musuhku. Ye Chen Feng memandang Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein yang memiliki ekspresi rumit dan berkata, Jika kamu tunduk padaku, aku bisa memberimu dua Chaos Divine Fruit dan memberimu kesempatan untuk masuk ke alam leluhur puncak. Namun, jika kamu memilih untuk menjadi musuhku, aku dapat menjamin bahwa kamu akan mati tanpa keraguan. Tuan Muda Ye, seberapa percaya diri Anda dalam mengalahkan Dewa Pedang? The Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein bertanya setelah percakapan singkat. Dewa Pedang pasti akan kalah. Ye Chen Feng berkata dengan tegas, Baru saja, kami bekerja sama dan membunuh leluhur Wen Tian yang berada di alam Dewa Kosong setengah langkah. Leluhur Wen Tian sudah mati. Gelombang melonjak di hati Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein. Penguasa Pedang Mystic dan Penguasa Pedang Langit sangat jelas tentang kekuatan leluhur Wen Tian. Dengan kekuatan Dewa Pedang di masa lalu, mustahil baginya untuk mengalahkan leluhur Wen Tian. Itulah mengapa klan Langit Ilahi tidak khawatir meninggalkan leluhur Wen Tian di domain pedang untuk memantau Dewa Pedang dan mengendalikan domain pedang. N. Kupikir kalian berdua harus mengenali tombak panjang ini. Ye Chen Feng mengeluarkan tombak panjang artefak leluhur kelas tertinggi yang diperolehnya dari membunuh leluhur Wen Tian. Tombak leluhur Wen Tian, senjata terkuat leluhur Wen Tian. Melihat tombak panjang di tangan Ye Chen Feng, Penguasa Pedang Mystic dan Penguasa Pedang Langit mempercayai kata-kata Ye Chen Feng. Hanya dengan membunuh leluhur Wen Tian mereka bisa mendapatkan tombak leluhur Wen Tian. Baiklah, kami memilih untuk tunduk padamu. The Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya harap kita tidak memilih orang yang salah dan bertaruh pada harta yang salah. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat Dewa Pedang, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, aku akan meninggalkan formasi pedang batu di depan kalian berdua. N. Penguasa Pedang Mystic dan Penguasa Pedang Langit mengangguk. Memegang artefak leluhur masing-masing, mereka terbang ke formasi pedang batu dan bertarung sengit dengan 108 pedang batu. Keributan besar terjadi di kedalaman makam pedang, dan langit serta bumi terus-menerus retak. Namun, keributan besar seperti itu masih belum menarik Dewa Pedang. Hal ini memungkinkan Ye Chen Feng pada dasarnya memastikan bahwa Dewa Pedang berada dalam kultifasi pintu tertutup dan tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Serangan Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein cepat dan sengit. Ditambah dengan pencapaian mereka yang sangat dalam-dalam formasi, mereka dengan cepat menemukan inti dari formasi pedang batu dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka merobek jantung formasi dan sangat melemahkan kekuatan 108 pedang batu. Perlahan, pedang batu yang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat hancur satu per satu. Pada akhirnya, formasi pedang batu yang menyegel ruang itu dihancurkan oleh Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein. Setelah memecahkan formasi pedang batu, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memimpin Mystic Sword Soverein dan Sky Sword Soverein ke kedalaman Sword Tum dan terus mencari keberadaan Sword God. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng dan dua lainnya dihalangi oleh formasi pedang yang kuat lagi. Saat mereka masuk lebih dalam, kekuatan formasi pedang terus meningkat. Penguasa pedang Mystic dan penguasa pedang langit tidak dapat mematahkan formasi pedang dalam waktu singkat. Sebagai upaya terakhir, Ye Chen Feng memanggil tujuh leluhur tua kepunahan, Tun Xiong Ling, dan yang lainnya. Mereka menyerang bersama dan meningkatkan kecepatan menghancurkan formasi pedang. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya bekerja bersama dan mematahkan empat formasi pedang dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka menemukan Gua Lava Neraka di kejauhan. Di tengah Gua Lava, ada pedang dewa dengan panjang yang tidak diketahui yang terjalin dengan rantai seperti naga. Meskipun jaraknya beberapa ribu meter dari pedang dewa, Ye Chen Feng masih merasakan jiwanya bergetar saat melihat pedang dewa dari jauh. Void God Artifak. Pedang suci yang dibakar oleh lahar itu adalah Void God Artifak. Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan menatap pedang dewa raksasa yang dijalin dengan rantai. Dia menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah harta penjaga balai dewa pedang, pedang dewa Void yang legendaris. Huf! Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan mengatur napas dalamnya. Dia perlahan mendekati pedang dewa raksasa itu. Tiba-tiba, dia menemukan seorang pria duduk bersila dan melayang di udara. Separuh rambutnya seputih salju sementara separuh lainnya hitam legam. Dia menyatu dengan dua kristal pedang leluhur dan kekuatan pembuluh darah leluhur. Dia sepertinya telah menyatu dengan ruang. Dewa pedang. Melihat pria berambut hitam putih di bawah pedang ilahi, Mystic Sword Sovereign dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi melemah. Hati mereka gemetar entah kenapa. 1913 Domain Domain yang lengkap. Dewa pedang memang mencoba menerobos kenihiliti Gat Rilem. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan domain yang terus disempurnakan di sekitar tubuh dewa pedang. Penemuan ini juga membenarkan tebakan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dewa pedang belum muncul setelah leluhur Wen Tian terbunuh. Ini karena dewa pedang menyempurnakan domainnya dan mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam nihiliti Gat. Begitu dia memadatkan domain lengkap, dia akan dapat meminjam kekuatan domain untuk menerobos ke nihiliti Gat Rilem. Semuanya, cepat keluar. Otak pemakan dewa merasakan bahwa wilayah dewa pedang hampir disempurnakan dan hampir menerobos. Ye Chen Feng segera memanggil leluhur Ciri, Shen Daoxu, dan yang lainnya. Setelah memurnikan Chaos Divine Fruit, Shen Daoxu dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya. Namun, karena waktu yang terbatas, mereka tidak memiliki waktu untuk sepenuhnya memahami kekuatan domain tersebut. Dewa pedang akan menerobos. Ketika leluhur Ciri melihat dewa pedang berdiri di udara, pupilnya menyusut seukuran lubang jarum. Dia merasa dewa pedang sekarang beberapa kali lebih kuat darinya. Domainnya hampir sempurna dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke nihiliti Gat Rilem. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Kita tidak boleh membiarkan dia menerobos ke nihiliti Gat Rilem. Jika tidak, hidup kita akan berada dalam bahaya. Leluhur Ciri telah mengikuti Ye Wu Ji sejak lama. Dia tahu betapa menakutkannya nihiliti Gat Rilem. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan ada empat ahli alam leluhur puncak, dewa pedang dapat dengan mudah membunuh mereka semua jika dia menerobos ke alam dewa nihiliti. Baiklah. Shen Daoxu dan yang lainnya juga merasakan keseriusan situasi. Mereka memanggil artefak leluhur masing-masing dan menyerang dewa pedang dengan sekuat tenaga. Mereka ingin mengganggu terobosannya. Bunyi dengungan-dengungan. Leluhur Ciri dan yang lainnya mengaktifkan perangkat leluhur mereka dan melancarkan serangan. Rantai seperti naga melilit pedang ilahi yang tertanam di lava, mulai bergetar hebat. Pedang radians yang tak tertandingi menebas dan membelah seluruh ruang. Itu menghancurkan serangan leluhur Ciri dan yang lainnya mencegah mereka menyerang dewa pedang. Artefak nihiliti Gat Pedang ini pasti artefak nihiliti Gat. Setelah mengalami kekuatan pedang dewa, ekspresi leluhur Ciri menjadi lebih serius. Dewa pedang memiliki perlindungan artefak Dewan nihiliti, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melukainya dengan parah dan menghentikan terobosannya. Terus serang, aku punya cara untuk mempengaruhi dewa pedang. Leluhur Scarlett Soon mengeluarkan batu penyegel terlarang yang menyegel avatar dewa pedang. Dia mengendalikan roda kerajaan Gerhana Matahari, Sen Daoksu, Sen Henggu, dan yang lainnya untuk menyerang dewa pedang bersama-sama. Pada saat ini, pedang suci yang melindungi tuannya menebas untuk kedua kalinya. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, itu menghancurkan serangan gabungan leluhur Ciri dan yang lainnya. Saat pedang hendak mendarat di tubuh leluhur Ciri yang tidak bergerak, leluhur Ciri tiba-tiba menggunakan batu penyegel terlarang untuk menemui cahaya pedang yang tak terkalahkan. Yang paling Batu penyegel terlarang tidak dapat menahan serangan cahaya pedang tak terkalahkan dan langsung hancur, memperlihatkan klon dewa pedang yang disegel di dalam batu penyegel terlarang. Meskipun Swat God Doppelganger tangguh, itu masih tidak mampu menahan serangan Void God Swat. Seluruh tubuhnya terbelah dan dikirim terbang ke kejauhan. Leluhur Ciri memanfaatkan momen ketika Doppelganger Dewa Pedang menghalangi dan dengan cepat mengelak ke samping, menghindari pancaran pedang tak terkalahkan. Semuanya, cepat serang dan hancurkan avatar Dewa Pedang. Petik 2 Doppelganger Dewa Pedang terhubung ke Doppelganger Dewa Pedang. Jika Doppelganger dihancurkan, Dewa Pedang pasti akan terpengaruh. Tapi sekarang, Dewa Pedang berada di saat paling kritis dari terobosannya. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan dia gagal. Baiklah. Ye Chen Feng dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama, mengaktifkan kekuatan artefak leluhur masing-masing dan membombardir Doppelganger Dewa Pedang yang hancur. Doppelganger Dewa Pedang hampir dihancurkan oleh serangan pedang ilahi yang tak terkalahkan. Sekarang diserang oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, tubuhnya yang hancur langsung meledak. Fiuh. Saat Doppelganger Dewa Pedang meledak, Dewa Pedang yang telah membersihkan semua pikiran yang mengganggu untuk menerobos ke alam Dewa Void segera terpengaruh. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya yang kemerahan menjadi pucat. Namun, fondasi Dewa Pedang sangat dalam. Meskipun dia sangat terpengaruh, dia masih mengandalkan fondasinya yang kuat untuk secara paksa menekan energi yang hampir lepas kendali di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dua kristal pedang leluhur yang melayang di depan Dewa Pedang hancur. Dewa Pedang membuka mulutnya dan memuntahkan sinar cahaya pedang, memurnikan dua kristal pedang leluhur menjadi energi dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan dua kristal pedang leluhur untuk secara paksa menekan energi yang lepas kendali di tubuhnya. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, Dewa Pedang mengandalkan ketekunannya yang luar biasa dan metode yang mengejutkan untuk secara perlahan menekan energi yang tidak terkendali di tubuhnya dan mengatasi krisis. Semuanya, terus serang. Kita tidak boleh membiarkan dia menerobos ke alam Void God. Leluhur Matahari Merah tidak menyangka Dewa Pedang begitu menakutkan. Dia sebenarnya mampu membalikkan keadaan dan mengendalikan Sun Eclipse Royal Wheel, Sen Daoksu, dan yang lainnya untuk terus menyerang. Namun, Dewa Pedang memiliki perlindungan dari Pedang Dewa Void. Leluhur Matahari Merah dan yang lainnya menggunakan semua kemampuan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyakitinya sedikitpun, apalagi menghentikan momentum terobosannya. Senior Scarlett Sun, apakah Anda memiliki harta yang dapat memblokir serangan Void God Swat? Jika Anda melakukannya, mungkin saya memiliki cara untuk mencegah Void God Swat menyerang dalam waktu singkat. Karena serangannya tidak efektif, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menatap Leluhur Matahari Merah. Cheng Feng, apa yang akan kamu lakukan? Alis seputir salju Leluhur Matahari Merah berkedut sedikit saat dia bertanya. Senior, apakah kamu lupa tentang garis keturunanku? Mungkin aku bisa menggunakan garis keturunanku untuk memengaruhi kendali Dewa Pedang atas pedang Dewa Void. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Itu sedikit berbahaya. Leluhur Matahari Merah mengetahui identitas Ye Chen Feng dan agak khawatir membiarkannya mengambil risiko. Senior, ini kesempatan terbaik kita. Begitu Dewa Pedang menerobos, kita akan benar-benar dalam bahaya. Ye Chen Feng mendesak dengan cemas. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh. Leluhur Matahari Merah merenung sejenak sebelum mengeluarkan jimat emas gelap dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jimat ini disempurnakan oleh ayahmu, Dewa Tanpa Batas. Itu dapat memblokir tiga serangan terkuat dari artefak Dewa Void. Ingat, setelah tiga serangan, jimat ini akan hancur. Karena itu, sebelum jimat itu hancur, terlepas dari berhasil atau gagalnya, Anda harus mundur. Jangan khawatir, Senior, aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, aku pergi sekarang. Semuanya, besiaplah untuk menyerang. Setelah berbicara, Ye Chen Feng meneteskan darahnya ke jimat emas gelap untuk mengikatnya dan menggantungnya di lehernya. Dia kemudian memanggil Unding Wings dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Weng! Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, Void God Swat yang terbungkus rantai dan tersangkut di magma segera menebas cahaya pedang yang tak terkalahkan. Ia ingin memotong Ye Chen Feng berkeping-keping. Namun, begitu cahaya pedang yang tak terkalahkan ini memotong tubuh Ye Chen Feng, penghalang cahaya pertahanan melonjak keluar dari jimat emas gelap dan secara paksa memblokir cahaya pedang yang tak terkalahkan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Unding Wings mengepak dengan keras. Ye Chen Feng mendekati Void God Swat yang panjangnya puluhan meter dan memuntahkan beberapa suap esensi darah ke dalam Void God Swat. Meskipun pedang Dewa Void telah disempurnakan oleh Dewa Pedang, darah Grand Miss adalah garis keturunan nomor satu di alam semesta. Selain itu, darah Grand Miss Ye Chen Feng memiliki kualitas yang sangat tinggi. Ketika itu menyatu ke dalam pedang Dewa Void, itu segera menjadi ancaman bagi garis keturunan Dewa Pedang. Itu secara paksa menghilangkan Dewa Pedang dari kendalinya atas pedang Dewa Void. Weng-weng! Sementara Ye Chen Feng terus-menerus meludahkan esensi darahnya ke dalam Void God Swat. Void God Swat menebas untuk kedua kalinya. Kali ini, ia menebas ke arah Ye Chen Feng dari jarak dekat. Meskipun Ye Chen Feng dilindungi oleh jimat yang disempurnakan oleh Ye Wu Ji, dia masih terluka oleh gempa susulan yang mengerikan dari Void God Swat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, Ye Chen Feng tidak menyianyiakan darah ini. Dia menyemprotkan semuanya ke Void God Swat dan terus mengganggunya. Cheng Feng, cepat kembali. Setelah menerima dua serangan dari Void God Swat, jimat yang disempurnakan oleh Ye Chen Feng hampir hancur. Hati leluhur Red Sun menegang saat dia berteriak pada Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia meraih Void God Swat dan terus meludahkan esensi darahnya ke dalam Void God Swat saat bersiap untuk serangan ketiga. Setelah tiga nafas, Void God Swat menebas untuk ketiga kalinya. Itu menghancurkan jimat dan menyperburuk luka Ye Chen Feng sekali lagi. Pada saat ini, Ye Chen Feng memasukkan Void God Swat dengan banyak darah yang keluar dari mulutnya. Dia mengendalikan sayap abadi untuk mengepak dengan cepat dan terbang menuju leluhur matahari merah dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Ye Chen Feng mundur, Dewa Pedang yang mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Dewa Void tiba-tiba menunjuk dengan jarinya. Sinar Pedang yang tak tertandingi melesat di depan Ye Chen Feng dan menghalangi jalannya. Ketika pancaran Pedang ini melintas, pancaran Pedang Void God Swat yang tak tertandingi turun dari langit. Itu membawa kekuatan destruktif saat menebas ke arah Ye Chen Feng. 1914. Cheng Feng. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, leluhur ciri dan yang lainnya merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Ye Chen Feng adalah satu-satunya putra Ye Wu Ji, dan juga harapannya. Jika dia mati, konsekuensinya akan terlalu parah. Ye Wu Ji tidak hanya akan menghancurkan domain Pedang dalam kemarahan, tetapi juga merusak perencanaannya selama bertahun-tahun. Selanjutnya, dia tidak akan bisa menjawab Ye Wu Ji. Kayu Ilahi Primal Chaos. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil harta karun hidupnya, Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk terus memperluas dan memblokir Void God Sword Light di atas kepalanya. Weng. Saat Void God Sword Light menebas, lebih dari setengah pucuk pohon lima warna dari Primal Chaos Divine Wood segera hancur. Primal Chaos Divine Wood terlalu keras, dan Void God Sword tidak bisa membelahnya. Off. Meskipun Primal Chaos Divine Wood memblokir Void God Sword, Ye Chen Feng masih terluka oleh gempa susulan yang kuat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terkoyak. Kemampuan Ilahi Yang Abadi. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng menggunakan kemampuan ilahi yang abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya secara instan. Dia dengan cepat mengepakkan sayap abadi dan terbang kembali. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Melihat Ye Chen Feng telah menghindari bahaya, leluhur ciri dan yang lainnya menghela nafas lega. Semuanya, jangan khawatirkan aku. Serang Dewa Pedang dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah kesempatan terbaik. Ye Chen Feng dengan cemas mendesak saat dia merasakan bahwa Void God Swat dipengaruhi oleh darah primordial. Itu menolak Dewa Pedang. Baiklah. Merasa luka Ye Chen Feng tidak serius, leluhur ciri dan yang lainnya benar-benar lega. Mereka mengaktifkan kekuatan terkuat dari artefak leluhur dan menggunakan gerakan pembunuhan yang paling menakutkan untuk menyerang Dewa Pedang bersama-sama. Meskipun serangan leluhur ciri dan yang lainnya diblokir oleh Void God Swat lagi, serangan Void God Swat sangat terpengaruh. Ini membuat semua orang senang dan mereka menyerang Dewa Pedang dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah sekitar setengah waktu dupa, perlawanan Void God Swat menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh serangan gabungan leluhur ciri dan membombardir domain di sekitar Dewa Pedang. Kamu adalah kamu. Setelah terus-menerus diserang oleh leluhur ciri dan yang lainnya, domain di sekitar tubuh Dewa Pedang mulai berfluktuasi dengan hebat. Retakan kecil terus menyebar, sangat memengaruhi Dewa Pedang. Aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Kuharap kamu tidak memaksaku. Melihat bahwa domain telah rusak, suara pembunuh Dewa Pedang terdengar di telinga leluhur ciri dan yang lainnya. Leluhur matahari merah dan yang lainnya tidak tergerak oleh ancaman Dewa Pedang. Mereka terus mengendalikan artefak leluhur mereka untuk menyerang. Ledakan. Domain yang dipadatkan oleh Dewa Pedang tidak dapat menahan pengeboman dan akhirnya hancur. Aduh! Aduh! Saat domain itu hancur, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Dewa Pedang. Seluruh auranya sangat terpengaruh dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kalian semua pantas mati. Seperti yang sudah ditebak semua orang, Dewa Pedang hanya selangkah lagi untuk menerobos ke Dewa Virtual. Jika dia diberi waktu beberapa hari lagi, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke level Dewa Virtual dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam semesta ini. Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh leluhur ciri dan yang lainnya. Setelah gagal menerobos, Dewa Pedang mengalami serangan balik. Semua meridian di tubuhnya terluka, dan dia terluka parah. Dengan kegagalan ini, akan sangat sulit baginya untuk melangkah ke level Dewa Virtual di masa depan. Semua ini membuatnya gila. Dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Langit pemakan Pedang Ilahi, buka. Dewa Pedang mengeksekusi kekuatan super rahasia dan dengan paksa menekan luka parah di tubuhnya. Dia berkomunikasi dengan Pedang Dewa Virtual, yang terus-menerus menyerangnya. Dia ingin menggunakan Divine Sword Devoring Sky untuk membunuh leluhur Ciri dan yang lainnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah menerima perintah dari Dewa Pedang, langit pemakan Pedang Ilahi bergetar hebat. Rantai yang mengikat pedang putus satu demi satu. Lava yang mendidih juga menjadi gelisah saat ini, melepaskan energi tanpa batas. Namun, Ye Chen Feng telah menyuntikkan sejumlah besar esensi darah ke langit pemakan Pedang Ilahi. Darah Primordial memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada garis keturunan Dewa Pedang. Dengan kekuatan Dewa Pedang, dia tidak akan bisa memurnikan darah Primordial di langit pemakan Pedang Ilahi dalam waktu singkat. Bunuh dia saat dia lemah. Ayo serang bersama. Leluhur Ciri memiliki pengalaman pertempuran yang kaya. Dia tahu bahwa situasi Dewa Pedang saat ini tidak baik. Dia segera menyerang Dewa Pedang bersama Sendauksu, leluhur jahat, dan yang lainnya. Kaisar Suanjian, Kaisar Pedang Langit, tujuh leluhur kepunahan, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menyerang Dewa Pedang pada saat yang sama. Mereka ingin memanfaatkan kegagalan Dewa Pedang untuk menerobos dan membunuhnya dalam satu gerakan. Seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meski Dewa Pedang terluka parah, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Dia melambaikan tangan kanannya dan seketika, ribuan pancaran pedang yang sangat tajam muncul dan menebas ke arah leluhur Ciri dan yang lainnya. Alam Matahari Merah, hancurkan. Leluhur Ciri memimpin dan membuka alam Matahari Merah yang kuat. Ruang di sekelilingnya terbakar dengan kobaran api. Panastrik terus-menerus melelekan pancaran pedang yang menembus alam Matahari Merah. Sen Daoksu, Sen Henggu, dan yang lainnya memanfaatkan momen ketika leluhur Ciri memblokir serangan untuk menyerang Dewa Pedang dengan artefak leluhur tertinggi mereka. Alam Pedang Saat Sen Daoksu dan yang lainnya menyerang, Dewa Pedang mengabaikan lukanya dan sekali lagi membentuk alam pedang yang tak terkalahkan untuk menetralkan serangan mereka. Alam Matahari Merah, hancurkan. Leluhur Ciri menemukan bahwa Dewa Pedang dengan mudah menetralkan serangan Sen Daoksu dan yang lainnya. Dia segera mengendalikan alam Matahari Merah untuk menabrak alam pedang. Boom-boom. Dua alam yang kuat bertabrakan dan meledak pada saat bersamaan. Alam Hancur, Leluhur Ciri dan Dewa Pedang sama-sama terluka. Namun, dibandingkan dengan Dewa Pedang yang sudah terluka, luka leluhur Ciri sedikit lebih ringan. Idola Dharma Dewa Iblis. Domain Pedang Hancur, Sen Daoksu dan yang lainnya terus melancarkan serangan fatal mereka, membombardir Dewa Pedang dan mengperburuk luka-lukanya. Melihat Dewa Pedang diledakkan ke dalam lahar yang mendidih dengan upaya gabungan semua orang, Pedang Ilahi Menelan Langit yang telah menghancurkan rantai menembakkan beberapa sinar pedang yang tak terkalahkan, menebas ke arah Sen Daoksu dan yang lainnya, langsung menghancurkan serangan mereka, memaksa mereka untuk menghindar. Dengan sekuat tenaga, Red Sun Rilem, terus serang. Meskipun kehancuran domain telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya, luka Dewa Pedang bahkan lebih parah. Untuk semakin menyeperburuk luka-lukanya dan melemahkan kecakapan pertempurannya, leluhur Matahari Merah sekali lagi menopang domain yang kuat dan menyerang Dewa Pedang dengan segala cara. Pemakan Pedang Ilahi, hancurkan. Alam Matahari Merah rusak, Dewa Pedang secara paksa berkomunikasi dengan pemakan Pedang Ilahi. Dia mengendalikan pedang untuk terbang keluar dari lava yang mendidih dan dengan kasar menebas alam Matahari Merah, menghancurkannya. Ketika domain Scarlet Sun hancur dan leluhur Scarlet Sun terluka, Sen Daoksu dan yang lainnya, yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, menyerang Dewa Pedang pada saat yang sama. Mereka membuatnya terbang, di udara saat dia jatuh ke dalam lahar yang mendidih. Kekuatan garis leluhur, gabung. Pilar api yang menjulang tinggi keluar dari lahar. Dewa Pedang yang terluka parah mengeluarkan raungan yang tak terkendali saat dia mengerahkan kekuatan garis keturunan leluhur yang kuat untuk bergabung dengan tubuhnya. Oh tidak, hentikan dia. Leluhur Ciri dan yang lainnya terkejut saat melihat kekuatan garis keturunan leluhur yang agung menyatu dengan tubuh Dewa Pedang. Mereka menyerang Dewa Pedang dengan sekuat tenaga, mencoba menghentikannya untuk bergabung dengan kekuatan garis keturunan leluhur. Kalian semua pantas mati. Dewa Pedang meraung dengan marah saat dia mengendalikan Divine Sword Deforer untuk menyusut dan memegangnya di tangannya. Dia menebas dengan Divine Sword Deforer saat kekuatan garis leluhur bergabung dengannya. Dia mengendalikan Divine Sword Deforer untuk waktu singkat dan menebas leluhur Ciri dan yang lainnya. Huff, engah, engah. Serangkaian suara pecah terdengar. Serangan gabungan leluhur Ciri dan yang lainnya hancur. Cahaya pedang penghancur yang menakutkan langsung mengirim leluhur Ciri dan yang lainnya, yang menghindari dengan sekuat tenaga, terbang, melukai mereka dengan serius. 1915. Pedang ilahi melahap langit, melahap langit dan bumi. Selas. Setelah melukai Ancestor Red Sun dan yang lainnya, Sword God meminjam kekuatan Ancestral Vein dan terus menyerang dengan Divine Sword Deforer. Kamu adalah kamu. Seluruh ruang tidak dapat menahan kekuatan Defor pedang ilahi dan hancur seperti kaca. Ruang dalam beberapa mil berubah menjadi ruang hampai yang menakutkan. Tombak surgawi, hancurkan. Pada saat kritis ini, leluhur Red Sun memanggil tombak yang mengalir dengan cahaya yang kuat. Itu sebanding dengan artefak Dewa Etiril. Dia membuangnya dengan sekuat tenaga. Semangat juang yang sombong menyembur keluar dari tombak surgawi, menghancurkan segalanya di dunia. Itu merobek serangan dari Divine Sword Defor dan menusuk ke arah Sword God, yang ekspresinya sedikit berubah. Dewa pedang tidak menyangka leluhur Red Sun memiliki kartu truf seperti itu. Dia memegang Divine Sword Defor di depannya untuk memblokir serangan Heavenly Spear. Ledakan. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan, langsung menghancurkan ruang dan memicu gelombang besar. Seluruh gundukan pedang jatuh ke dalam kekacauan. Tombak surgawi, terus hancurkan. Leluhur Red Sun memanggil tombak surgawi kuat lainnya yang sebanding dengan artefak Dewa Etiril. Dia membuangnya dengan sekuat tenaga untuk menyerang Dewa Pedang. Leluhur Red Sun berani datang ke SWAT Domain sendirian untuk merebut SWAT Origin Energy. Selain jimat yang dia berikan kepada Ye Chen Feng, dia juga mengandalkan enam tombak surgawi yang diberikan Ye Wu Ji kepadanya. Puff 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 Serangan tombak surgawi terlalu kuat. Ketika Dewa Pedang memobilisasi kekuatan vena leluhur untuk memblokir tombak surgawi kedua, tubuhnya terluka oleh gelombang kejut. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar tak terkendali dan mewarnai ruang menjadi merah. Ayo pergi. Ketika leluhur matahari merah menggunakan tombak surgawi untuk menekan serangan Dewa Pedang, leluhur matahari merah, leluhur jahat, dan yang lainnya semuanya melompat ke udara. Mereka menahan kekuatan destruktif yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Mereka tidak menahan diri dan menyerang Dewa Pedang dengan serangan terkuat mereka. Sen Daoksudan yang lainnya adalah maha kuasa alam leluhur puncak. Serangan dari Seven Extinction Old Ancestor dan yang lainnya tidak bisa diremehkan. Di bawah serangan tanpa henti mereka, Dewa Pedang dimusnahkan oleh gelombang demi gelombang serangan yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, Dewa Pedang hanya selangkah lagi dari nihiliti Gatrilem. Tubuh fisiknya hampir berubah menjadi tubuh ilahi. Mengandalkan tubuh dan kekuatan fisiknya yang kuat, dia dengan paksa menahan pemboman tanpa pandang bulu dari Sen Daoksudan yang lainnya. Cedera tubuhnya juga terus memburuk. Alam Pedang, 10.000 Pedang. Dewa Pedang menggunakan Pedang Ilahi melahap langit, menghancurkan kekuatan yang tersisa dari tombak penusuk surgawi. Dia memadatkan domain pedang yang sangat kuat, mengendalikan domain pedang untuk berubah menjadi 10.000 Pedang Ilahi, memotong semua ketiadaan, dan menebas ke arah Sen Daoksudan yang lainnya. Puff puff puff. Di bawah serangan Mara Dewa Pedang, serangan gabungan dari Sen Daoksudan yang lainnya hancur. Gempa susulan yang kuat langsung mengirim Seven Absolutes dan yang lainnya terbang, jatuh dengan keras beberapa ribu meter jauhnya. Mereka praktis kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Kembali. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Patriark 7 Absolut dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia segera memindahkan mereka ke alam semesta dan terbang dengan lempeng hidup dan mati di tangan. Cheng Feng, jangan datang. Leluhur Red Sun berteriak pada Ye Chen Feng. Hatinya menegang saat melihat Ye Chen Feng mendekat. Meskipun Ye Chen Feng berbakat dan jauh lebih kuat dari orang biasa, Dewa Pedang berada di puncak alam Dewa Void. Dia hanya membutuhkan satu jari untuk membunuhnya. Jangan khawatir, Senior Red Sun. Aku punya cara untuk menghadapinya. Kata Ye Chen Feng tanpa rasa takut. Dia menggunakan Life and Dead Plate sambil mengendalikan mata naga leluhur untuk menyerang Dewa Pedang. Mati. Ketika Dewa Pedang melihat bahwa Ye Chen Feng, leluhur Tau Bintang 1, berani mendekatinya, dia segera mengarahkan jarinya ke arahnya. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung merobek ruang dan menusuk ke arah Ye Chen Feng seperti rantai keteraturan, mencoba membunuhnya. Melihat tubuh Ye Chen Feng telah tertusuk oleh jari pedang yang tajam, dia mengeluarkan jimat yang diberikan Dewa Naga kepadanya dan dengan cepat menghancurkannya, memanggil klon Dewa Naga. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang sembilan surga bergema di makam pedang yang kacau. Semua binatang bersujud. Pada saat berikutnya, Dewa Naga, yang mengenakan jubah panjang dengan sembilan naga dan naga yang mungkin mengguncang langit, muncul. Dia melemparkan pukulan ke jari Dewa Pedang, menghancurkannya dengan satu pukulan dan menyelamatkan Ye Chen Feng. Senior, bantu aku menekan Dewa Pedang. Ye Chen Feng berkata dengan keras. Dia menghela nafas lega setelah melihat kekuatan tempur klon Dewa Naga. Serahkan padaku. Klon Dewa Naga mengangguk. Dia mengambil langkah maju dan melintasi lebih dari seribu meter dalam sekejap. Dia muncul di depan Dewa Pedang, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan melemparkan pukulan ke arahnya. Meskipun itu hanya klon yang disempurnakan oleh Dewa Naga, ia memiliki setengah dari kekuatan Dewa Naga. Dewa Naga adalah master alam Dewa Kosong. Klon dengan setengah dari kekuatan tempurnya masih lebih kuat dari Dewa Pedang. Ledakan. Tubuh Dewa Pedang bergetar setelah menerima pukulan dari klon Dewa Naga. Tangan kanannya, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan, retak akibat pukulan itu. Klon Dewa Naga terus menyerang setelah mengirim Dewa Pedang kembali dengan satu pukulan. Dia terus mengeluarkan pukulan yang bisa menghancurkan kehampaan dan menyerang Dewa Pedang. Boom! Boom! Ledakan. Kekuatan destruktif dari dua maha kuasa puncak terlalu mengerikan. Langit dan bumi retak, matahari dan bulan redup, dan seluruh ruang runtuh. Tusuk dia dengan tombak surgawi. Saat Dewa Pedang ditekan oleh klon Dewa Naga, leluhur ciri mengambil kesempatan itu dan membuang tombak surgawi ketiga. Itu seperti meteor yang menyilaukan yang melesat ke arah Dewa Pedang. Tepat saat Dewa Pedang akan mematahkan tombak surgawi dengan surga pemakan pedang ilahi, klon Dewa Naga melontarkan pukulan yang tak terkalahkan. Pukulan itu menyebabkan Devoring Heaven Sword bergetar hebat. Itu tidak dapat memblokir tombak surgawi dengan segera. Engah! Tubuh Dewa Pedang terkena tombak surgawi. Kekuatan mengerikan meledak ke dalam tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega, menembus lubang besar di dadanya. Lebih dari separuh tubuhnya hancur, dan Devoring Heaven Sword terlempar. Saat berikutnya, Dewa Pedang terbang ke magma yang mendidih dan dengan panik menyatu dengan kekuatan pembuluh darah leluhur untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Bendera leluhur kuno, segel. Ye Chen Feng segera mengendalikan empat bendera leluhur kuno untuk menyegel pembuluh darah leluhur ketika dia merasakan kekuatan pembuluh darah leluhur melonjak liar di bawah tanah. Namun, Dewa Pedang sudah menyatu dengan Nadi Leluhur. Bahkan jika sepuluh bendera leluhur kuno terus-menerus menyegelnya, mereka masih tidak dapat menghentikan perpaduan Dewa Pedang dan Nadi Leluhur. Dewa Naga Senior, Ciri Senior, aku akan menyerahkan Dewa Pedang padamu. Kami akan menekan Pedang Surga yang melahap. Menekan Devoring Heaven Sword sangat penting dalam menekan Sword God yang terluka parah. Tanpa Devoring Heaven Sword, Dewa Pedang akan kehilangan ketergantungan terbesarnya. Dia tidak akan mampu menahan serangan Dewa Naga dan leluhur Ciri. Oke, hati-hati. Leluhur Matahari Merah tidak berharap Ye Chen Feng menjadi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sebenarnya memiliki inkarnasi eksternal Dewa Naga. Dia menganggup dan menginstruksikan Ye Chen Feng. Kemudian, Dewa Naga dan terus menyerang Dewa Pedang, menekannya sepenuhnya. Semuanya, ikuti aku untuk menekan Devoring Heaven Sword. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan menatap Devoring Heaven Sword. Bersama dengan Sen Daok Su, leluhur jahat puncak, dan yang lainnya, mereka terbang menuju Devoring Heaven Sword dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk menekannya. Kayu Dewa Kekacauan Sementara Sen Daok Su dan yang lainnya mengendalikan artefak leluhur tertinggi mereka untuk menekan pedang yang melahap surga, Ye Chen Feng memanggil Kayu Dewa Primal Chaos yang telah terluka oleh pedang yang melahap surga. Dia menggunakannya untuk menekan pedang pemakan surga di bagian terdalam gundukan pedang. 1916. Pada awalnya, pemakan pedang ilahi gelisah karena terus menyatu dengan darah primordial. Namun, karena sejumlah besar darah primordial menyatu dengan Divine Sword Deforer, kegelisahan Divine Sword Deforer berangsur-angsur melemah, sangat mengurangi tekanan pada Sen Daok Su dan yang lainnya. Sama seperti Ye Chen Feng berpikir bahwa Divine Sword Deforer dapat mengenali Divine Sword Deforer sebagai tuannya melalui darah primordial, Divine Sword Deforer yang telah tenang tiba-tiba melepaskan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada matahari. Pada saat berikutnya, Deforer pedang ilahi terus berkembang. Pola ilahi pada permukaan pedang menyatu ke udara seperti air yang mengalir, berubah menjadi pria berpakaian hitam yang tak terkalahkan. Roh Senjata Roh Senjata Dewa Pedang Deforer Melihat pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi serius. Roh Senjata cepat bunuh mereka. Dewa Pedang yang serangannya ditekan oleh inkarnasi eksternal Dewa Naga dan Leluhur Ciri mengeluarkan raungan yang menakutkan dan memerintahkan dengan keras. Serahkan padaku. Roh Pedang Ilahi menjawab dengan mendominasi. Dengan lambayan lengannya, sejumlah besar pola pedang mengalir keluar, memusnahkan seluruh ruang dan mendatangkan malapetaka. Itu langsung mengirim Sen Daok Su dan yang lainnya yang bertahan dengan sekuat tenaga, terbang. Terlalu kuat. Deforer Pedang Ilahi adalah artefak Void God. Roh senjatanya sangat menakutkan, membawa bahaya fatal bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Cheng Feng, serahkan Roh Pedang Suci kepada kami. Cepat pergi. Sen Henggu dengan cepat memblokir sisi Ye Chen Feng yang berwajah pucat dan terluka parah dan dengan keras mendesak. Tidak, aku punya cara untuk menghadapinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan memanggil peti mati kuno besar dari cermin semesta, meletakkannya di depannya. Malaikat Maut Melihat peti mati kuno yang dipanggil oleh Ye Chen Feng, Sen Daok Su sekilas mengenali bahwa peti mati kuno ini menekan Dewa Kematian. Cheng Feng, kamu ingin menggunakan Dewa Kematian untuk melawan Roh Pedang Ilahi. Iya, Dewa Kematian pada dasarnya berada di bawah kendaliku. Seharusnya bisa membantu kita melawan Roh Pedang Ilahi. Ye Chen Feng mengangguk. Dia melepaskan hampir dua triliun jin kekuatan dan dengan paksa melemparkan peti mati kuno ke arah Roh Pedang Ilahi. Ledakan. Ketika Roh Pedang Ilahi meledakkan serangan telapak tangan, aura pedang terjalin dan menebas peti mati kuno. Peti mati kuno hancur, menampakkan Grim Reaper, yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura mematikan. Tidak ada putih di matanya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Dewa virtual setengah langkah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana malaikat maut bisa mencapai Dewa virtual setengah langkah? Merasakan aura Grim Reaper, mata Shen Daok Su membelalak tak percaya. Saat itu, kemampuan Shen Daok Su berada di atas Grim Reaper. Namun, setelah Grim Reaper ditekan dan disegel oleh Ye Chen Feng, Grim Reaper telah menembus tingkat Dewa virtual setengah langkah sebelum Shen Daok Su. Shen Daok Su tidak dapat mempercayai pemandangan aneh ini. Dewa kematian, tekan semangat pedang ilahi untukku. Ye Chen Feng memerintahkan malaikat maut Dewa virtual setengah langkah untuk menyerang. Alasan utama mengapa malaikat maut menerobos ke dunia Dewa Tiruan sebelum orang lain adalah karena dia telah bergabung dengan Roh Iblis. Roh Iblis adalah jiwa yang lahir di awal alam semesta. Itu sangat akrab dengan aturan wilayah. Bergabung dengan Roh Iblis berarti malaikat maut telah bergabung dengan ingatan Roh Iblis. Meminjam pemahaman Roh Iblis tentang wilayah, dia menerobos belenggu levelnya dan memasuki level Dewa virtual setengah langkah. Mengaum Grim Reaper mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi dan memanggil kembali Sabit Grim Reaper dari tangan Sen Henggu. Sabit Grim Reaper terjalin dengan Deat Force yang menakutkan dan berbenturan sengit dengan Roh Pedang Ilahi. Ketika dua kekuatan puncak bentrok, kekuatan destruktif menyebabkan menerangi seluruh ruang. Kemanapun mereka berdua pergi, ruang itu benar-benar hancur. Selama pertarungan, Roh Pedang Ilahi ingin memanggil pelahap Pedang Ilahi untuk menyerang. Namun, Divine Sword Gluten telah bergabung dengan sejumlah besar darah primordial, menyebabkan Pedang sedikit lepas kendali. Ini mempersulit Roh Pedang Ilahi yang telah mengenali Tuannya dan Dewa Pedang untuk mengendalikannya. Semuanya teruslah menekan Divine Sword Gluten. Melihat pelahap Pedang Ilahi yang gelisah, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera datang ke sisi pelahap Pedang Ilahi setinggi seratus kaki. Mereka terus mengendalikan senjata leluhur yang kuat dan Chaos Divine Wood untuk menekannya. Darah primordial terus bergabung. Dengan paksa menekan pelahap Pedang Ilahi, Ye Chen Feng terus menggabungkan darah primordial ke dalam pelahap Pedang Ilahi dengan paksa mengenalinya sebagai Tuannya. Sialan, garis keturunan macam apa ini? Dewa Pedang yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Avatar Dewa Naga, leluhur matahari merah, segera terkejut ketika dia menyadari bahwa hubungannya dengan pelahap Pedang Ilahi melemah. Sementara perhatiannya teralihkan, Avatar Dewa Naga melontarkan pukulan. Pukulan itu mendarat di dadanya, meruntukannya dan menghancurkan tulang dadanya, membuatnya terbang. Eclipse Royal Wheel, hancurkan. Ketika Dewa Pedang membanting keras ke dinding lava yang mendidih, leluhur matahari merah mengendalikan gerhana roda kerajaan untuk terbang. Itu dengan paksa menembus domain pedang dan menebas kaki Dewa Pedang, dengan paksa menjatuhkannya ke belakang dan memotongnya. Pedang asal, bergabung dengan tubuhku. Dengan tubuhnya terluka parah, Dewa Pedang mulai habis-habisan. Dia membakar kekuatan hidupnya yang kuat dengan segala cara dan dengan paksa menyatukan asal pedang yang disegel di bawah makam pedang ke dalam tubuhnya. Meskipun risiko bergabung dengan asal pedang sangat tinggi karena kondisi fisik Dewa Pedang saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa mengambil risiko dan keluar semua. Tidak baik. Merasakan sejumlah besar asal pedang menyatu dengan tubuhnya, tubuh Dewa Pedang langsung berubah. Kekuatan pedang yang tak terkalahkan meledak dari tubuhnya, melubangi ruang lava dengan lubang. Off, off, off. Sama seperti Dewa Pedang menyatu dengan asal pedang dan menyentuh alam Dewa Virtual, tubuhnya yang terluka parah tidak dapat menahan kekuatan asal pedang dan akan hancur. Dewa Pedang tidak punya pilihan selain berhenti menyatu dengan asal pedang untuk mencegah tubuhnya meledak karena asal pedang. Meskipun Dewa Pedang telah bergabung dengan asal pedang dan belum melangkah ke alam Dewa Virtual, luka-lukanya telah ditekan oleh asal pedang. Kekuatan serangannya menjadi lebih menakutkan. Puluhan ribu bayangan pedang terjalin. Dia secara bertahap membalikkan keadaan dan bertarung sengit dengan inkarnasi eksternal Dewa Naga, leluhur matahari merah. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Shen Daok Su dan yang lainnya, yang menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan pedang ilahi pelahap, memperhatikan bahwa Ye Chen Feng sangat lemah setelah kehilangan terlalu banyak darah dan bertanya dengan prihatin. Lansia, jangan khawatir, aku masih bisa bertahan. Ye Chen Feng tidak menyangka Divine Sword Gluten begitu sulit dikenali sebagai tuannya. Dia telah kehilangan dua per tiga dari darah primordialnya dan masih tidak bisa mengenali pelahap pedang ilahi. Namun, meskipun pelahap pedang ilahi tidak mengenalinya sebagai tuannya, pelahap pedang ilahi semakin menolaknya. Dia percaya bahwa jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia harus bisa memaksa pelahap pedang ilahi untuk mengenalinya sebagai tuannya. Sama seperti Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan menahan rasa pusing yang kuat, mencoba yang terbaik untuk mengenali Divine Sword Deforer sebagai tuannya, pro pedang divine yang bertarung dengan Grim Reaper sampai seri tiba-tiba meninggalkan Grim Reaper dan memasuki Divine Sword Deforer, ingin mendapatkan kembali kendali atas Divine Sword Deforer. Pada saat berikutnya, roh pedang ilahi melepaskan kekuatan yang kuat dan secara paksa memurnikan darah primordial yang Ye Chen Feng telah menyatu dengan pelahap pedang ilahi. Itu tidak memberi Ye Chen Feng kesempatan untuk mengenali Divine Sword Gluten sebagai tuannya. Huff, kamu ingin menghentikanku mengenalimu sebagai tuanku. Ye Chen Feng mendemus dingin dan berkata, semuanya, gunakan semua kekuatanmu untuk menyegel pelahap pedang ilahi. Aku akan menghancurkan roh pedang ilahi. Oke. Shen Daok Su dan yang lainnya mengangguk. Mereka membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dengan segala cara dan membentuk lapisan batasan pada permukaan pelahap pedang ilahi. Ye Chen Feng juga mengendalikan chaos Divine Wood untuk memperpanjang akar lima warna dan membungkus tubuh besar Divine Sword Gluten. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil otak pemakan dewa dan memasuki pelahap pedang ilahi untuk menyerang roh pedang ilahi. Tidak, apa ini? 1917 Roh pedang ilahi, aku tidak ingin menghancurkanmu. Kuharap kamu tidak memaksaku. Suara Ye Chen Feng ditransmisikan ke dalam pedang ilahi menelan surga saat dia dengan dingin memperingatkan. Meskipun roh pedang ilahi ingin membantah, otak pemakan dewa terlalu mengancamnya. Dia memiliki perasaan bahwa otak pemakan dewa dapat melahap dan menghancurkannya. Roh pedang ilahi, aku memiliki darah primordial terkuat dan kayu dewa kekacauan terkuat di alam semesta. Lebih baik bagimu untuk mengikutiku daripada dewa pedang. Ye Chen Feng berkata dengan sabar, selain itu, dewa pedang akan segera ditekan olehku dan tunduk padaku. Tidak mungkin, dewa pedang tidak akan pernah tunduk padamu. Roh pedang ilahi tahu betapa sombongnya dewa pedang itu. Dia tidak akan pernah tunduk pada Ye Chen Feng, yang jauh lebih lemah darinya. Bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh. Jika dewa pedang tunduk padaku, kau juga akan tunduk padaku. Jika dewa pedang menolak untuk tunduk, aku akan memberimu pilihan. Ye Chen Feng berkata dengan lemah, namun, selama taruhan, Anda tidak diizinkan menyerang kami. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menghancurkan Anda. Oke. Otak pemakan dewa terlalu mengancam, tapi malaikat maut juga sama menakutkannya. Roh pedang ilahi merenung sejenak dan setuju tanpa daya. Grim Reaper, cepat tangani dewa pedang. Roh pedang ilahi berkompromi. Ye Chen Feng segera memerintahkan malaikat maut dewa virtual setengah langkah untuk masuk ke magma yang berjatuhan dengan keras dan membantu dewa naga dan patriark matahari merah melawan dewa pedang yang telah bergabung dengan asal pedang. Awalnya, dewa pedang secara bertahap menekan serangan patriark matahari merah dan dewa naga dengan bantuan pedang asal. Namun, partisipasi Grim Reaper langsung mengubah situasi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa virtual setengah langkah di domain pedang? Dewa virtual setengah langkah-langkah di alam dewa virtual dan jarang muncul. Dewa pedang secara bertahap berpikir untuk mundur setelah diserang oleh patriark matahari merah dan dewa naga. Pedang ilahi, pedang ilahi, cepat bantu aku bertahan melawan musuh. Dewa pedang segera berkomunikasi dengan pedang ilahi karena dia tidak dapat menahan serangan patriark matahari merah dan dewa naga. Dia ingin menggunakan pedang ilahi untuk melawan patriark matahari merah dan dewa naga. Namun, setelah menerima perintah mental dewa pedang, roh pedang, yang takut pada otak pemakan dewa, tidak bergerak. Ini membuat hati dewa pedang jatuh ke dasar, dan pikiran untuk melarikan diri muncul di benaknya. Retakan. Saat dewa pedang hendak keluar dari pengepungan dan melarikan diri, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di lahar yang mendidih. Embryo primitif dao, yang telah melahap sejumlah besar kekuatan leluhur dan menembus ke tingkat leluhur dao bintang 6, tiba-tiba muncul. Seperti meteor yang terbakar, ia menabrak dewa pedang. Meskipun embryo asli dao jauh lebih lemah dari dewa pedang, itu masih berhasil membuat dewa pedang kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sesaat, karena dewa pedang tidak berhasil mengelak tepat waktu. S. Memanfaatkan kesempatan ini, avatar dewa naga berubah menjadi naga emas bercakar 5, mengayunkan tubuhnya yang besar dan meluncurkan pukulan fatal ke dewa pedang. U. Menghadapi serangan naga emas bercakar 5 secara langsung, dewa pedang dikirim terbang. Seluruh tubuhnya hancur, dan dia nyaris tidak bisa menekan asal pedang yang telah menyatu dengan tubuhnya. Eclipse Royal Wheel, Deatskite. Ketika dewa pedang terluka parah, leluhur Scarlett Sun dan Grim Reaper mengaktifkan kekuatan terkuat dari artefak leluhur kelas atas mereka untuk menyerangnya dan memotong lengannya. Aku akan mengingat dendam ini. Saat aku pulih, aku akan membalas dendam untuk hari ini. Dewa pedang tidak berani tinggal lebih lama lagi setelah tubuhnya terluka parah. Dia meninggalkan ancaman dan mencoba keluar dari pengepungan. Namun, ketika dia keluar dari lahar yang sangat mendidih, dia menemukan bahwa seluruh langit ditutupi oleh akar 5 warna dari pohon dewa 5 warna menutup rute pelariannya. Roh pedang ilahi, apa yang kamu lakukan? Cepat dan serang. Dewa pedang merasa tidak nyaman ketika langit ditutupi oleh pohon dewa kekacauan dan dia meraung pada roh pedang. Sayangnya, roh pedang tidak berani bertindak gegabuh di bawah ancaman otak pemakan dewa. Dewa pedang sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Desir, desir, desir. Sementara dewa pedang ragu-ragu, leluhur ciri dan yang lainnya mengejarnya dan terus melancarkan serangan ganas padanya, menyeperburuk lukanya. Sekali lagi, tubuh dewa pedang meledak, memaksanya menggunakan teknik rahasia untuk pulih dengan paksa. Domain pedang. Cedera dewa pedang terus memburuk, dan dia habis-habisan. Dia dengan panik mengaktifkan asal pedangnya, membentuk domain pedang untuk memblokir serangan grim reaper dan yang lainnya. Scarlet Sun domain, hancurkan. Leluhur Scarlet Sun menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan domain Scarlet Sun dengan segala cara, mencoba menerobos domain pedang. Namun, domain pedang yang diciptakan oleh dewa pedang telah menyatu dengan asal pedang, dan kekuatannya meningkat pesat. domain Scarlet Sun bertabrakan dengan keras, tetapi tidak menembus domain pedang. Dewa Naga, Janin Tau Primitif, dan grim reaper menyerang domain pedang satu demi satu, tetapi mereka masih tidak bisa menghancurkannya. Aku akan menghancurkan domain pedangnya, dan aku akan menyerahkan sisanya padamu. Setelah serangkaian pertempuran sengit, inkarnasi eksternal dewa naga tidak memiliki banyak energi tersisa. Dia tiba-tiba menyerbu ke dalam domain pedang, dengan paksa mencabik-cabiknya, dan memasukinya. Sama seperti avatar dewa naga ditusuk oleh puluhan ribu pedang ilahi yang dipadatkan oleh domain pedang, dia meledakkan sendiri avatarnya, membentuk kekuatan ledakan destruktif yang secara langsung menghancurkan domain pedang dan meluncurkan pukulan fatal pada dewa pedang. Ini adalah kesempatan kita. Setelah domain pedang dihancurkan, leluhur Scarlet Sun dan dua lainnya terus menyerang, menyeperburuk luka dewa pedang. Roh pedang ilahi, momentum dewa pedang telah berakhir. Kamu harus dengan patuh mengakui aku sebagai tuanmu. Merasakan bahwa luka dewa pedang semakin parah dan dia tidak bisa menahan serangan leluhur Scarlet Sun dan yang lainnya, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan berkata dengan lembut. Jangan senang terlalu dini. Mengalahkan dewa pedang dan membuatnya menyerah adalah dua hal yang berbeda. Roh pedang ilahi menjawab dengan dingin. Kenapa? Kamu masih tidak percaya kalau aku bisa menaklukkannya? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang bisa saya lakukan. Chaos Divine Wood, tekan. Ketika dewa pedang tidak bisa lagi bertahan, Ye Chen Feng mengendalikan kayu dewa primal chaos untuk menekannya. Primal chaos Divine Wood menekan dewa pedang yang terluka parah. Chaos Divine Wood, segel tubuh dewa pedang. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan akar lima warna untuk membobol tubuh dewa pedang yang rusak, dengan paksa menyegelnya untuk mencegahnya merusak diri sendiri. Sejumlah besar akar lima warna menembus tubuh dewa pedang. Dewa pedang melawan dengan sekuat tenaga, tapi lukanya terlalu parah. Dia tidak bisa menahan akar lima warna sama sekali, apalagi merobeknya dan memperbaikinya. Perlahan, tubuh dewa pedang dipenuhi dengan akar lima warna, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan otak pemakan jiwa, kendalikan. Setelah Chaos Divine Wood berhasil menekan dewa pedang, Ye Chen Feng segera mengeluarkan otak anak yang sangat kuat yang telah dibela oleh otak pemakan jiwa belum lama ini. Dia membiarkannya memasuki laut jiwa dewa pedang melalui tujuh lubangnya dan langsung menyerang kesadaran otaknya. Tidak, apa ini? Kesadaran otak dewa pedang diserang oleh otak pemakan jiwa. Dia meraung ngeri dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, otak anak yang telah dipisahkan oleh otak pemakan jiwa sangat kuat. Dewa pedang terluka terlalu parah untuk dilawan. Perlahan, kesadaran otaknya diserang oleh otak pemakan jiwa, dan kesadaran dirinya menjadi semakin kabur. Roh pedang ilahi, apakah menurutmu aku bisa menaklukkan dewa pedang sekarang? Merasa bahwa lebih dari setengah kesadaran otak dewa pedang telah diserang oleh otak pemakan jiwa, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Kamu, ketakutan muncul di wajah Divine Sword Spirit. Dia takut pada metode Ye Chen Feng dan bahkan lebih takut pada otak soul eater. Jika kamu menang, ketika dewa pedang tunduk, aku akan memenuhi janjiku dan tunduk padamu. 1918. Waktu perlahan berlalu. Segera, lebih dari dua jam telah berlalu. Saat otak pemakan jiwa terkikis, raungan ketakutan dewa pedang menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, kesadarannya benar-benar terkikis oleh otak pemakan jiwa yang kuat. Dia kehilangan kebebasannya dan tidak punya pilihan selain tunduk pada Ye Chen Feng. Dewa pedang, apakah kamu tidak mau menerima ini? Ye Chen Feng berkata dengan tenang saat dia mengambil Chaos Divine Wood yang telah mengakar di tubuh dewa pedang. Dia melihat dewa pedang yang terluka parah dan sedih. Iya. Meski hasilnya tidak bisa diubah, dewa pedang masih tidak mau tunduk pada Ye Chen Feng, yang jauh lebih lemah darinya. Bagaimana jika saya dapat membantu Anda menerobos ke alam dewa virtual dalam waktu singkat? Ye Chen Feng mengirim transmisi suara dan mengeluarkan godaan besar. Benar-benar. Mata tak bernyawa dewa pedang menyala saat dia menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Iya, aku punya cara untuk membantumu menerobos ke alam dewa virtual dalam waktu singkat. Meskipun aku mengendalikanmu, aku hanya akan mengendalikanmu selama sepuluh ribu tahun. Setelah sepuluh ribu tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Ye Chen Feng menganggup dan melanjutkan, namun, dalam sepuluh ribu tahun ini, saya membutuhkan kesetiaan Anda. Saya membutuhkan kesetiaan dan kepatuhan mutlak Anda. Baiklah, jika kamu benar-benar dapat membantuku menerobos ke alam dewa virtual dalam waktu singkat, aku akan setia kepadamu selama sepuluh ribu tahun. Sepuluh ribu tahun bukanlah waktu yang lama bagi dewa virtual yang maha kuasa. Tidak rugi menukar sepuluh ribu tahun dengan alam dewa virtual. Apalagi, dewa pedang tidak punya hak untuk memilih. Roh pedang ilahi, dewa pedang telah tunduk kepadaku. Apakah kamu bersedia untuk tunduk? Setelah menaklukkan dewa pedang, Ye Chen Feng menatap dewa pedang ilahi dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku, aku bersedia. Roh pedang ilahi berkompromi dan mengambil inisiatif untuk berintegrasi dengan darah primordial. Dia menjalin hubungan dengan Ye Chen Feng dan mengenalinya sebagai tuannya. Cheng Feng, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan mengambil SWAT ORIGIN. Leluhur Retsun menatap tajam ke arah Ye Chen Feng yang sangat mengejutkannya. Dia membobol magma yang rusak parah dan mengeluarkan harta yang diberikan Ye Wu Ji kepadanya dengan paksa menyegel sejumlah besar SWAT ORIGIN. Tuan muda, batu ilahi ini untuk Anda. Batu ilahi ini berisi sebagian kecil dari asal pedang yang telah saya segel. Setelah Anda menyatu dengannya, Anda seharusnya dapat menerobos ke alam berikutnya. Setelah menyegel sebagian dari asal pedang, leluhur ciri memberi Ye Chen Feng batu dewa lima warna dengan sebagian kecil dari asal pedang yang tersegel di dalamnya. Terima kasih banyak, senior. Ye Chen Feng tidak berdiri di atas upacara dan menerima batu ilahi lima warna yang sangat berharga. Momomomong, Tuan muda, jika saya tidak salah, otak yang baru saja Anda panggil seharusnya adalah otak pemakan dewa yang disempurnakan oleh Tai Yishen, bukan? Leluhur Retsun ragu sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara. Itu benar, otak itu adalah otak pemakan dewa. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Tuan muda, ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Leluhur Retsun mengingatkannya dengan tegas. Hati-hati dengan Tai Yishen. Hati-hati dengan Tai Yishen. Ye Chen Feng tertegun. Senior, maksudmu Tai Yishen akan merugikanku. Tuan muda, Anda harus ingat bahwa otak pemakan dewa ini adalah harta yang Tai Yishen menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya. Nilainya tidak lebih rendah dari artefak Voidgat. Tidak masuk akal baginya untuk memberikan harta seperti itu. Selain itu, saya pernah bertemu Tai Yishen beberapa kali di masa lalu. Orang ini sangat ambisius. Dia jelas tidak sesederhana kelihatannya. Leluhur Retsun terus mengirimkan transmisi suara. Namun, ini hanya tebakanku. Kupikir lebih baik berhati-hati. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Senior. Ye Chen Feng mengangguk saat beberapa pemikiran muncul di benaknya. Baiklah, Tuan muda, saya telah memperoleh asal pedang. Misi saya selesai. Saya harus bergegas kembali ke Little Six Patas dan memberikan asal pedang ke Tai Yishen agar dia dapat menghidupkan kembali ibumu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dengan itu, leluhur Retsun berubah menjadi sinar cahaya merah dan meninggalkan Suatum. Dela pedang, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Kuharap kamu bisa menjawabnya dengan jujur. Setelah leluhur Retsun pergi, Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam pikirannya, menatap dewa pedang yang terluka parah dan bertanya dengan suara rendah. Tuan muda Ye, apakah Anda ingin bertanya mengapa domain pedang menghianati suku manusia dan bergabung dengan suku ilahi saat itu? Dewa pedang sepertinya telah melihat melalui pikiran Ye Chen Feng dan bertanya. Betul, aku ingin tahu alasannya. Ye Chen Feng mengangguk. Huh, sebenarnya, aku tidak punya pilihan saat itu. Dewa pedang menghela nafas pelan dan tenggelam dalam ingatannya. Saat itu, Suat Domain saya diserang oleh Divine Sky Rache. Awalnya saya mencari bantuan dari Ascension Palace, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Ascension Palace akan meninggalkan kami dan tidak mengirim ahli untuk membantu kami. Tak berdaya, saya hanya bisa mengkhianati ras manusia. Seberapa kuat Ascension Palace? Untuk beberapa alasan, Ye Chen Feng merasa bahwa Yue Nichang mungkin berada di Ascension Palace. Istana Ascension adalah salah satu dari dua tanah suci suku manusia. Seharusnya ada dua dewa kosong di istana. Meskipun kekuatan keseluruhan istana Ascension jauh lebih rendah daripada suku ilahi, jika dua dewa kosong dari istana Ascension bersedia membantu, suku ilahi akan memiliki beberapa keberatan. Dewa pedang menghela nafas. Aku punya pertanyaan lain. Sejak Domain Pedang bergabung dengan suku ilahi, mereka telah menyegel diri mereka sendiri. Mengapa aku mendengar bahwa Domain Pedang ingin membuka gerbang? Ye Chen Feng terus bertanya. Saya pernah membuat kesepakatan dengan pemimpin suku ilahi, surga ilahi tertinggi. Begitu saya melangkah ke alam dewa kosong, Domain Pedang akan sepenuhnya tunduk padanya dan membantunya memperluas wilayahnya. Belum lama ini, saya menerima pesan rahasia dari Supreme Surga Ilahi. Mereka meminta SWAT Domain untuk keluar dan menyerang suku kuno dan menimbulkan kekacauan di dunia Void God. Dewa pedang berkata tanpa menyembunyikan apapun. Membangkitkan kekacauan di dunia Void God. Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Mengapa demikian? Dari apa yang aku tahu, makam kekacauan akan segera muncul. Suku dewa menimbulkan kekacauan di dunia dewa kekosongan karena mereka ingin memanfaatkan kekacauan untuk memasuki makam kekacauan. Dewa pedang mengungkapkan informasi penting. Makam kekacauan akan segera muncul. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Aku ingin tahu di mana Keostum akan muncul. Saya mendengar bahwa makam kekacauan mungkin muncul di alam iblis atau alam naga. Namun, surga ilahi tertinggi tidak memberi tahu saya di mana ia akan muncul. Kata dewa pedang. Alam iblis, alam naga. Sepertinya alam iblis dikendalikan oleh suku dewa. Suku dewa pasti telah menyerang alam naga untuk makam kekacauan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Oh benar, dewa pedang, berapa banyak kristal pedang leluhur yang kamu miliki. Ye Chen Feng tidak yakin apakah satu kristal pedang leluhur dapat mengizinkannya mengolah tubuh pedang tak terkalahkan. Dia siap untuk meminta dewa pedang untuk beberapa lagi. Kristal pedang leluhur sangat langka. Aku hanya punya lima yang tersisa. Kata dewa pedang. Beri aku dua dan pertahankan tiga sisanya. Apakah kamu bisa menerobos ke alam dewa kosong atau tidak tergantung pada tiga kristal pedang leluhur ini? Kata Ye Chen Feng. Baiklah. Mata dewa pedang berbinar dan dia segera mengeluarkan dua kristal pedang leluhur dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Juga, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kamu harus mengumumkan kepada dunia luar bahwa kamu telah membunuh musuh besar. Kamu tidak boleh mengungkapkan bahwa kamu telah tunduk kepadaku. Ye Chen Feng menginstruksikan dengan tegas. Jangan khawatir, Tuan Mudaye. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Dewa pedang mengangguk. Baiklah, aku akan meninggalkan bagian luar untukmu. Aku siap untuk berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Saat aku memadatkan alam pedang, aku akan mengajarimu metodenya. Kata Ye Chen Feng. Padatkan alam pedang. 1919. Kekosongan ilahi senior, kuno abadi senior, penghancur surga, leluhur jahat puncak, saya akan memberi Anda masing-masing buah dewa kekacauan. Saya harap Anda dapat segera membentuk domain Anda dan melangkah ke alam dewa kekosongan setengah langkah. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia mengeluarkan empat chaos divine fruit yang berisi bagian dari hukum domain dan memberikannya kepada Shen Daoxu dan yang lainnya. Terima kasih. Shen Daoxu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka menerima chaos divine fruit yang sangat berharga bagi mereka dan kembali motivasi dalam pengasingan. Kaisar Pedang Mistik, Kaisar Pedang Langit, tujuh kematian, memakan roh ganas, swimming emas, tanpa ampun, enam pil leluhur bermutu tinggi ini untukmu. Selama kamu setia kepadaku di masa depan, aku jamin kalian semua akan melangkah ke alam leluhur puncak. Ye Chen Feng mengeluarkan enam pil leluhur bermutu tinggi yang telah diarampas dari Aula Pedang Surgawi dan memberikannya kepada Kaisar Pedang Mistik dan yang lainnya. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Melihat dewa pedang tunduk pada Ye Chen Feng, Kaisar Pedang Mistik dan yang lainnya tidak lagi ragu. Mereka dengan hormat menerima pelet leluhur bermutu tinggi dan berkata serempak. Baiklah, kurasa tidak ada dari kalian yang berkultivasi di tanah leluhur makam pedang. Aku akan mengizinkanmu untuk menyempurnakan vena leluhur dan berkultivasi dalam waktu dekat untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Ye Chen Feng memanggil kembali klon asal yang telah melahap vena leluhur dalam jumlah besar dan menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 4. Dia membiarkan Kaisar Pedang Mistik dan yang lainnya berkultivasi di makam pedang. Setelah menguasai Aula Pedang Surgawi dan menaklukkan Kaisar Pedang Surgawi dan yang lainnya, Ye Chen Feng menerobos tanah dan tiba di atas vena leluhur. Dia mengeluarkan kristal pedang leluhur dan mencoba membentuk tubuh pedang tak terkalahkan. Menurut pengenalan fragment jiwa yang dipadatkan oleh otak pemakan dewa, tubuh pedang tak terkalahkan dan wilayah pedang terhubung. Selama dia bisa membentuk tubuh pedang tak terkalahkan, dia bisa membentuk Surgawi menerobos ke alam dewa kekosongan dalam waktu singkat. Jiwa Pedang Leluhur, Sekering Ye Chen Feng membuka dadanya dan meletakkan Ancestral Sword Crystal di dadanya. Menurut metode mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, dia dengan cepat menyempurnakan kristal pedang leluhur dan menggabungkan kekuatannya ke dalam tubuhnya. Dia mengolah tubuh pedang tak terkalahkan dan membentuk domain pedang. Meskipun Ye Chen Feng telah memperoleh tiga kristal pedang leluhur dan dapat terus memadukan kekuatan pembuluh darah leluhur ke dalam tubuhnya, kesulitan mengolah fisik pedang tak terkalahkan sangat tinggi. Ye Chen Feng masih menemui sedikit masalah saat memadatkan fisik pedang. Sama seperti Ye Chen Feng dengan sepenuh hati tenggelam dalam proses budidaya fisik pedang tak terkalahkan, domain pedang berada dalam kekacauan karena olah pedang surgawi dan tiga istana pedang besar. Rumor menyebar kemana-mana. Ketika banyak ahli alam leluhur yang bersembunyi di domain pedang keluar satu demi satu, ada lebih banyak kekuatan yang menunggu kesempatan untuk menelan sumber daya yang kuat. Saat domain pedang jatuh ke dalam kekacauan, penguasa domain pedang, Dewa Pedang, muncul. Dengan momentum yang menggelegar, dia dengan paksa menekan domain pedang dan secara terbuka mengumumkan bahwa dia telah membunuh musuh yang menyerang. Tiba-tiba, reputasi dewa pedang di domain pedang melonjak dan domain pedang yang kacau secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Roh pedang leluhur ubah. Hari-hari berlalu, Ye Chen Feng telah berkultivasi di makam pedang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, dia menyempurnakan ancestral sword crystal yang sangat kuat. Meminjam energi leluhur yang kuat dari kristal pedang leluhur, roh pedang leluhurnya mengalami transformasi pamungkas, mencapai tingkat artefak leluhur kelas atas. Kristal pedang leluhur benar-benar kuat, itu benar-benar meningkatkan kekuatan serangan roh pedang sedemikian rupa. Merasakan kekuatan roh pedang leluhur, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Namun, dia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam memadatkan invincible sword physics. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa memadatkan invincible sword physics. Apa masalahnya? Kenapa aku tidak bisa memadatkan invincible sword physics dan membentuk sword domain? Setelah berulang kali gagal memadatkan invincible sword physics, Ye Chen Feng jatuh ke dalam perenungan mendalam, merenungkan inti masalahnya. Mungkinkah kekuatanku terlalu rendah dan aku tidak bisa memenuhi persyaratan untuk memadatkan invincible sword physics dan membentuk sword domain? Itukah sebabnya aku tidak bisa berhasil? Setelah merenung selama beberapa hari, Ye Chen Feng memikirkan satu-satunya kemungkinan. Ayo coba gunakan origin of sword. Ye Chen Feng mengeluarkan batu suci lima warna yang diberikan leluhur red sun kepadanya dan disegel dengan origin of sword. Dia berencana untuk menggunakan origin of sword untuk menerobos ke level tau leluhur bintang 2 dan kemudian mencoba memadatkan invincible sword physics. Asal usul pedang itu mengandung energi yang tak terbayangkan. Ye Chen Feng menyatukan asal pedang ke dalam tubuhnya dan seluruh tubuhnya segera terkoyak oleh asal pedang yang gelisah. Semua meridiannya hancur dan organ dalamnya tertusuk. Sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-porinya. Chaos secret wood tekan. Ye Chen Feng mengertakan gigi dan mengandalkan daya tahannya yang luar biasa untuk menahan rasa sakit yang tidak manusiawi. Dia mengendalikan chaos secret wood untuk menekan origin of sword yang melonjak. Di tengah rasa sakit, dia mencoba menerobos ke level leluhur tau bintang 2 dan memadatkan fisik pedang tak terkalahkan. Segera, lebih dari satu tahun telah berlalu. Selama satu tahun ini, Shen Changgu, yang telah mengumpulkan banyak energi dan seharusnya menerobos ke alam dewa kosong setengah langkah, memurnikan dua buah kekacauan ilahi dan memahami yang mendalam di dalamnya. Dia memadatkan domen dewa yang tidak lengkap dan menerobos ke alam dewa kosong setengah langkah dalam satu gerakan. Leluhur fatian dan puncak leluhur jahat tidak memadatkan domen dan menerobos ke alam dewa kosong setengah langkah, tetapi mereka tidak jauh. Deforing Evil Spirits, Jin Swimming, dan Jue King King menyempurnakan eliksir leluhur tingkat tinggi dan menyerap sejumlah besar kekuatan leluhur. Mereka berhasil melewati langkah yang sulit dan menerobos ke tingkat leluhur Tau Bintang 6. Chaos Divine Beast memurnikan Chaos Divine Fruit dan mencapai level Tau Ancestor Bintang 3. Jin King Dragon Blood Lion dan Space Swalloware juga mencapai level leluhur Tau Bintang 1. Void Divine Beast dan Chaos Divine Beast menerobos satu demi satu. Namun, Ye Chen Feng masih tidak dapat menembus dan memadatkan Invincible Sword Psic. Namun, Ye Chen Feng, yang sedang mandi di tanah leluhur, memasuki keadaan misterius. Asal usul pedang dan kristal pedang leluhur dengan lembut melepaskan energi, meningkatkan kekuatannya dan menembus kemacetan wilayahnya. Yang paling Setelah ketukan yang tak terhitung jumlahnya pada asal pedang dan energi kristal pedang leluhur, kemacetannya akhirnya pecah. Kekuatan leluhur yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya, mendorong kekuatannya ke tingkat leluhur Tau Bintang 2. Saat dia menerobos ke level leluhur Tau Bintang 2, Ye Chen Feng sepenuhnya Ketika dia memadatkan fisik pedang tak terkalahkan, sejumlah besar cahaya pedang melonjak di tubuhnya dan memotong semua ruang di sekitarnya. Kekuatan domain yang kuat perlahan terbentuk di sekujur tubuhnya. Yang paling Yang paling Ketika origin of sword, ancestral sword kristal, dan ancestral sword kristal meledak di tubuhnya, tubuh fisiknya mencapai batasnya. Tubuhnya, yang sebanding dengan senjata suci transcendent tingkat tinggi, terus menerus retak. Pada akhirnya, seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak. Fisik pedang tak terkalahkan, padatkan. Meski tubuhnya benar-benar hancur, Ye Chen Feng tidak panik. Dia menggunakan Chaos Divine Wood untuk meledakkan origin of sword dan ancestral sword kristal sepenuhnya. Dia mengendalikan dua energi besar untuk melonjak ke dalam tubuhnya dan merekonstruksinya. Dipengaruhi oleh rekonstruksinya, kekuatan ancestral sword kristal melonjak ke tubuhnya seperti sungai, mempercepat rekonstruksi tubuhnya. Fisik pedang tak terkalahkan, bentuk. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng sepenuhnya mengintegrasikan origin of sword dan kekuatan ancestral sword kristal. Meminjam kekuatan ancestral sword kristal yang agung, dia memadatkan invincible sword fisik dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Saat dia memadatkan invincible sword fisik, kekuatan fisiknya yang murni mencapai 700 miliar kilogram. Ketika dia mengaktifkan fisik pedang tak terkalahkan, serangannya yang biasa sebanding dengan artefak leluhur tingkat tinggi. Ketika fisik pedang tak terkalahkan berada pada posisi terkuatnya, Ye Chen Feng dapat dengan mudah melepaskan kekuatan artefak leluhur tingkat tertinggi. Dia seperti mesin pembunuh yang mengerikan dalam wujud manusia. Domain pedang, padatkan. Saat Ye Chen Feng mengembangkan invincible sword fisik, itu sangat misterius. Hanya dewa kekosongan sejati yang dapat memadatkan domain lengkap di sekelilingnya. Itu membentuk ruang satu mil. Di ruang ini, Ye Chen Feng, yang memiliki invincible sword fisik, adalah penguasa absolut. Bahkan jika leluhur daubintang lima memasuki ruang ini, dia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Fiu, akhirnya aku berhasil. 1920. Tuan Mudaye, Anda telah menerobos. Dewa pedang, yang mengasingkan diri untuk menyempurnakan wilayah pedangnya, merasakan bahwa Aura Ye Chen Feng telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi dan segera menebak bahwa dia telah menerobos. Ya, aku baru saja menerobos. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Dewa pedang, apakah Anda ingin memadatkan wilayah yang lengkap dan menerobos ke alam dewa virtual? Tuan Mudaye, Anda benar-benar memiliki cara untuk membantu saya menerobos ke alam dewa virtual. Dewa pedang adalah jenius paling menonjol di wilayah pedang selama sejuta tahun, tetapi bahkan dengan bakatnya, dia tidak bisa melangkah ke alam dewa virtual. Sulit untuk menerobos ke alam dewa virtual. Dewa pedang, apa pendapatmu tentang wilayah yang telah aku padatkan? Ye Chen Feng tersenyum sedikit dan mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan, membentuk wilayah pedang yang misterius dan kuat. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Merasakan bahwa domain pedang lengkap telah muncul di sekitar Ye Chen Feng, dewa pedang membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya ternganga. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Wilayah yang lengkap adalah simbol dari alam dewa virtual. Dalam sejarah panjang alam dewa virtual, tidak pernah ada orang yang memadatkan wilayah lengkap di alam leluhur. Selain itu, Ye Chen Feng hanyalah leluhur daubintang dua dan baru saja menerobos. Sekarang kamu percaya bahwa aku dapat membantumu menerobos ke alam dewa virtual. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis saat dia melihat dewa pedang yang tertegun. Tuan Mudaye, tolong berikan suatu teritori yang lengkap kepadaku. Pada saat ini, Ye Chen Feng menjadi semakin tak terduga di mata dewa pedang. Sarana Ye Chen Feng telah sepenuhnya meyakinkan dewa pedang, membuatnya menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan hormat. Dela pedang, lepaskan jiwamu dan jangan melawan. Sekarang aku akan menanamkan metode pemadatan wilayah pedang di kedalaman jiwamu. Ingat, tanpa perintahku, kamu tidak bisa mengajarkan metode ini kepada orang lain. Kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu. Ye Chen Feng memperingatkan dengan serius. Jangan khawatir, Tuan Mudaye. Pedang satu tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan mengkhianatimu. Dewa pedang menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan metode memadatkan tubuh pedang tak terkalahkan ke kedalaman jiwa dewa pedang. Tubuh pedang tak terkalahkan. Dewa pedang dengan cepat membaca tubuh pedang tak terkalahkan dan sangat terkejut dengan kekuatannya. Pada saat ini, dia tidak ragu bahwa setelah dia memadatkan tubuh pedang tak terkalahkan, menerobos ke alam dewa kosong akan menjadi sepotong kue. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan tubuh pedang tak terkalahkan, dia merasa bahwa dia mungkin bisa bertarung dengan master alam dewa kosong tengah. Terima kasih, Tuan Mudaye. Tubuh pedang tak terkalahkan yang legendaris menjadi milikmu selama 10 ribu tahun ke depan. Dewa pedang berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan rasa terima kasih. Bangunlah, berkultivasi dengan baik dan cobalah menerobos ke level dewa kosong secepat mungkin. Kamu hanya dapat membantuku lebih baik ketika kamu menembus ke level dewa kosong. Ye Chen Feng membantu dewa pedang dan berkata, Itu benar, selama bertahun-tahun aku mengasingkan diri, apakah dewa langit klan mencurigaimu? Ya, klan langit ilahi sudah tahu tentang kematian leluhur Wen Tian. Langit ilahi tertinggi pernah mengirim pesan untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi setelah interogasi, langit ilahi tertinggi tidak mengirim siapapun dari klan langit ilahi kemenyelidiki. Kata dewa pedang dengan detail. Supreme Divine Sky sangat mempercayaimu. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Tidak, langit ilahi tertinggi sangat cerdas. Dia pasti tidak akan mudah mempercayai siapapun. Alasan mengapa dia menyerah pada domain pedang seharusnya karena dia tidak memiliki energi untuk peduli pada kita. Dewa pedang menggelengkan kepalanya. Apa, apakah ada sesuatu yang lebih penting terjadi di alam Void God? Ye Chen Feng bertanya. Ya, situasi di alam dewa kekosongan telah sedikit kacau akhir-akhir ini. Klan langit kekaisaran, klan langit ilahi, dan klan iblis siap bergerak. Untuk menghadapi ancaman klan langit ilahi dan klan iblis, ras kuno, klan manusia, dan klan iblis bersiap untuk membentuk aliansi di kota kuno. Meskipun domain pedang disegel, dewa pedang masih memiliki beberapa informasi penting tentang alam dewa kekosongan melalui mata-mata yang telah diatur selama jutaan tahun. Ras kuno, klan manusia, dan klan iblis telah membentuk aliansi. Mendengar berita ini, wajah Ye Chen Feng langsung berubah, karena dia sangat jelas bahwa klan iblis telah bergabung dengan klan langit ilahi, klan manusia, ras kuno, dan aliansi klan iblis jelas merupakan konspirasi. Ya, ku dengar ini difasilitasi oleh Istana Yuhua. Dewa pedang menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan Mudaye, menurutmu ada masalah dengan aliansi ini? Ada masalah besar. Ye Chen Feng menganggupkan kepalanya dan berkata, Jika saya tidak salah, orang yang mendorong tiga ras untuk membentuk aliansi adalah klan langit ilahi. Klan langit ilahi. Dewa pedang menatapnya, Tuan Mudaye, Anda curiga ada konspirasi antara Istana Yuhua dan klan langit ilahi? Saya tidak tahu hubungan antara Istana Yuhua dan klan langit ilahi, tapi saya yakin bahwa klan iblis telah bergabung dengan klan langit ilahi. Jika ketiga ras membentuk aliansi, ras kuno dan klan manusia akan menderita kerugian besar. Saya khawatir Void God Rilem akan berubah secara drastis. Ye Chen Feng berkata, aliansi ini harus dihancurkan. Tuan Mudaye, jika dalang dibalik ini benar-benar klan langit ilahi, bukankah akan sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke kota Seng Ceng Kuno? Dewa pedang berkata dengan cemas, mengapa kamu tidak membiarkan aku menemanimu ke kota Seng Ceng Kuno? Tidak, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerobos kenihiliti God Rilem secepat mungkin. Hanya dengan menerobos kenihiliti God Rilem kamu bisa membantuku melawan Divine Sky Klan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, tidak sulit untuk membubarkan aliansi antara tiga ras. Oh benar, Dewa Pedang, apakah kamu tahu lokasi Gua Kematian? Ye Chen Feng memiliki tujuan lain untuk datang ke Void God Rilem, dan itu adalah untuk mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh klan roh di Gua Kematian. Gua Kematian, jika saya ingat dengan benar, di kedalaman laut mati dari alam Dewa Kekosongan, ada tempat misterius yang disebut Gua Kematian. Namun, tempat itu sangat aneh, dan orang biasa tidak dapat melakukannya. Masuk sama sekali, ada desas-desus bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk belum keluar hidup-hidup. Dewa Pedang merenung sejenak dan memberitahu Ye Chen Feng lokasi laut mati. Dewa Pedang, berapa lama sampai tiga ras membentuk aliansi di kota Seng Cheng Kuno? Ye Chen Feng bertanya. Jika saya ingat dengan benar, tiga ras harus berada di kota Seng Cheng Kuno dalam empat bulan. Kata Dewa Pedang. Empat bulan sudah cukup. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia menemukan lokasi kota Seng Cheng Kuno dari Dewa Pedang. Dewa Pedang, ketika aku meninggalkan domain pedang, bantu aku menerima tiga orang sebagai murid dalam nama. Ketiganya memiliki bakat yang bagus dan layak untuk dirawat. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku bertanya-tanya tiga orang mana yang Tuan Muda Ye bicarakan. Dewa Pedang menganggup dan setuju. Suan Ziwei dari Gua Pedang Misterius, Suansia dan Kin Ruolan dari keluarga Kin Kota Pedang Putih. Kata Ye Chen Feng perlahan. Keluarga Kin Kota Pedang Putih. Tuan Muda Ye, Anda memiliki hubungan dengan keluarga Kin. Dewa Pedang bertanya dengan heran. Lagi pula, keluarga Kin terlalu remeh di matanya. Ya, saya baru saja datang ke Suat Domain. Saya berhutang budi kepada mereka karena telah merawat saya selama beberapa waktu. Ye Chen Feng menganggup. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Saya akan memerintahkan orang-orang untuk mengundang mereka ke Aula Dewa Pedang dan menerima mereka sebagai murid di tempat umum. Saya akan mengajari mereka jalan pedang. Kata Dewa Pedang. Ingat, jangan biarkan mereka tahu tentang keberadaanku. Ye Chen Feng mengingatkannya, Baiklah, saya pergi. Saya harap lain kali saya melihat Anda, Anda akan menerobos ke alam Dewa Kosong. Setelah berbicara, Ye Chen Feng meninggalkan Suat Domain melalui formasi teleportasi kuno di Suat God Hall. Kota Pedang Putih, Keluarga Kin. Ayah, keluarga Bai menekan kita. Mengapa kita tidak menyerah pada Kota Pedang Putih dan meninggalkan tempat ini? Meskipun keluarga Kin telah menggunakan pencegahan Ye Chen Feng untuk naik tahta keluarga teratas di Kota Pedang Putih, sejak Dewa Pedang mengumumkan bahwa dia akan membunuh penjajah, posisi keluarga Kin berubah menjadi lebih buruk. Keluarga Bai, yang kekuatan keseluruhannya jauh di atas keluarga Kin, tiba-tiba menyerang keluarga Kin. Mereka tidak hanya mengambil sebagian besar sumber daya keluarga Kin, tetapi mereka juga ingin mengusir keluarga Kin dari Kota Pedang Putih. Sai, berdasarkan situasi saat ini, ini adalah satu-satunya cara Kin demenghela nafas pelan. Saat keluarga Kin diselimuti kabut dan mereka akan meninggalkan Kota Pedang Putih, kepala keluarga Bai, Bai Yi Hai, membawa sekelompok ahli dari keluarga Bai ke keluarga Kin. Celepuk. Bai Yi Hai dan yang lainnya, yang sombong beberapa saat yang lalu, berlutut di tanah dan gemetar ketika mereka tiba di keluarga Kin. Bai, kepala keluarga Bai, kamu. Melihat Bai Yi Hai, yang berlutut di tanah, Kin dedan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Bolehkah saya bertanya siapa Kin Ruolan? Sebelum Bai Yi Hai bisa menjawab, seorang pria dengan pakaian mewah yang memancarkan niat pedang yang kuat berjalan mendekat dan bertanya dengan sopan. Saya, Kin Ruolan, yang mengenakan gaun putih panjang, berkata dengan suara lembut. Selamat, Nona Ruolan. Dewa Pedang sedang bersiap untuk menerimamu sebagai murid yang tidak disebutkan namanya. Dia secara khusus memerintahkanku untuk membawamu ke Aola Dewa Pedang. Kata utusan Dewa Aola Dewa Pedang sambil tersenyum. Apa? Kata-kata utusan ilahi seperti guntur dari surga ke-9, meledak di lautan jiwa Kin Ruolan dan yang lainnya. Kegembiraan yang luar biasa ini langsung menghancurkan seluruh keluarga Kin. Tidak hanya keluarga Kin tercengang, tetapi Suan Ziwei dan Suan Xia, yang telah mendengar berita tentang Dewa Pedang menerima seorang murid, juga tercengang ketika mereka melihat utusan Dewa Pedang Dewa. Kenapa Dewa Pedang tiba-tiba menerimaku sebagai murid? Mungkinkah? Ketika mereka memikirkannya, pikiran yang sama muncul di benak mereka. Mungkinkah Ye Chen Feng tidak mati? Dia berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.